Terima kasih telah menonton! Ya sama Pak Debong sih ini kakak Kungkino, tapi sama Suti ini kakak apa-apain kan? Kakak yang apa-apain gimana sih maksudnya? Ya maksud aneh, Suti kali udah ini apa-apain. Enggak, aneh kakak enak ngomongnya. Astaghfirullahaladzir, ya tidak mungkin lah kakak Tarbiji, tidak mungkin. Tidak mungkin kakak Kirno itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kayak begini. Tidak mungkin ya kakak Kirno ya. Masa iya Kirno berani ngambilin si Suti? Kayak yang ada dalam pikirannya Wan Pulus. Rasanya kakak kakak percaya dah. Gak mungkin. Ya, ya sekarang begini. Daripada kita berpikir yang tidak-tidak. Terus menepak-nepak lebih baik kakak Kirno ikut aja ke rumah Pak Debong. Supaya lebih jelas begitu permasalahannya. Iyeno, mendingan lo positif thinking aja. Lo gak usah mikir dulu ya enggak-enggak. Yang ada ntar lo takut duluan. Iya bang. Gitu kalau gitu nyong, gue dupe-dupe banyak. Ah iya. Maaf nih Pak pengawal, nyong ganti baju dulu. Soalnya kalau ke rumahnya Pak Debong pakai baju bengkel. Baik, cepet ya. Siapa pengawal? Bang, gimana nih bang? Temenin nyong ya. Emang lo takut kesana sendirian? Ya nyong. Ya gue temenin lo. Ya gitu ya bang ya. Temen ya. Baik, kalau begitu kami duluan. Kami menunggu kedatangan Mas Kisirno. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Pak Debong tuh. Tunggu apa Debong? Iya. Mau ngapain? Gue juga gak tau. Gue ganti baju dulu deh. Ya udah deh. Jadi abang udah nanya langsung ke Suti? Sudah mah. Makanya papa beritakan langsung pengawal untuk meminta Kisirno kemari. Wah, cepet banget bang. Kenapa mau waktu kalau bisa mah? Jadi rencana abang apa? Papa sih mau tanya langsung. Bagaimana kesungguhan sikapnya Kisirno? Ya, malas setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Pak Rojik, Parkirno. Parkirnya di dalam aja. Oh, boleh parkir di dalam? Gak apa-apa Parkirno. Silahkan. Oh, iya, iya. Ya, makasih ya. Eh, turun. Kenapa masih dicok lu? Iya, iya. Buruk. Bang. Bang. Ini pada bang nyuruh nyong kesini kenapa ya bang? Kayak. Duh. Sandungan nyong. Deg-degan kenceng banget nih bang. Eh. Ini bang kenceng banget bang. Was-was bang perasaannya nyong bang. Duh. Nyong salah apa ya bang? Yaelah. No, no. Mana gue tau. Makanya mending kita masuk ke dalem. Jadi lu tau alesan lu disuruh dateng kemari. Bang. Yaudah. Bang. Ngapa nyelek-nyelek lu? Yaudah sampe duluan bang. Gue duluan. Enggak, 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 enggak. Lu duluan. Gue belakangan. Tapi sampe duluan aja bang yang kebetulan ini bang. Kenapa bang? Emangnya nama gue Kirno. Hah? Lu duluan. Gue belakangan. Ayo. Ayo. Maswa senang ngembang perasaan. Iya. Apa sih? Apa gimana sih lu? Lu ngaruk gue. Pak Rosyik, mas Kirno. Silahkan ke dalem. Iya, iya, iya. Silahkan ke dalem. Iya, tuh silahkan ke dalem. Kamu kenapa? Tampaknya seperti kamu tidak yakin. Iya, no. Lu yakin gak sih? Lu jangan main-main lu dengan urusan kayak beginian lu. Enggak bang. Yang serius kok bang? Yang gak main-main. Yaudah. Kalau emang lu serius, tunggu hape lagi. Tapi. Tapi. Tapi itu bang. Tapi. Tapi kenapa, mas Kirno? Itu pak. Pak Tupung apa. Yang. Mas Kirno. Udah diminum dulu. Eh minum dulu biar gak tegang gitu. Udah minumnya jangan kayak seorang maraton gitu dong. Aduh. Pak Dupung ngatain yuk. Kok pakai nyuruh mas Kirno untuk datang menemuinya. Aduh. Suti jadi pesel. Mas Suti dapetekan banget ya Allah. Harusnya tadi Suti gak usah berterus terang sama pak Dupung soal mas Kirno. Jadi Kirno sudah bicara langsung sama kamu kalau dia suka kamu. Suka dalam arti apa ya? Dia bilang dia cinta sama saya pak. Kamu suka sama dia? Dia. Dia bilang katanya. Dia mau mentaruh saya pak. Lalu kamu bilang apa? Saya. Saya. Saya bilang. Kalau saya. Gak mau kalau cuma ditaruh. Saya maunya. Langsung dihidbah pak. Apa alasan kamu minta dihidbah? Anu pak. Sebab. Supaya saya tahu bahwa. Mas Kirno serius atau enggak sama saya. Lalu apa jawaban Kirno? Kirno mau opo ayo. Opo jangan-jangan. Pak Dupung marahi mas Kirno. Gara-gara mas Kirno enggak serius sama Suti. Ya Allah. Kenapa sih lagian mas Kirno itu cuma berani mentah arus itu mufti. Bukannya berani menghidbah Suti. Saya minta kamu kesini. Karena saya ingin ada ketegasan. Kamu itu sungguh-sungguh. Atau cuma main-main. Supaya kamu tahu. Suti itu sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Dan saya tidak mau. Ada yang berani main-main dengan keluarga saya. Enggak-enggak Pak Dupung. Enggak ada niatan buat main-main. Beneran. Enggak serius Pak Dupung. Kalau kamu serius. Kenapa kamu mengelaknya? Ketika Suti meminta kamu untuk menghitbah dia. Kenapa? Bang. Jangan diteken gitu. Kasian Bang. Harus Ma. Ini masalah serius. Saya paling tidak suka ada yang berani main-main dengan keluarga saya. Ingat itu. Maaf, Pak Dupung. Maaf, Pak Dupung. Tapi, Nyong. Sumpah, Pak Dupung. Enggak ternyata main-main. Nyong. Nyong cuma. Cuma apa? Nyong. Nyong cuma ini, Pak Dupung. Belum siap, Pak Dupung. Belum siap. Belum siap dalam hal apa? Nyong. Maaf, Pak Dupung. Kalau boleh saya ikut diimbrung. Silahkan. Begini, Pak Dupung. Masalahnya si Kirno ini. Si Kirno itu belum punya simpenan duit. Jadi, Kirno mesti nabung dulu. Nah, itu dia maksudnya Pak Dupung. Satu Muhurgugi, pohon. Pak Dupung. Pak Dupung. Apa gak ketawa begitu sih? Kenapa? Ma, bagaimana Papa tidak akan ketawa? Dari awal, Papa sudah tahu kalau masalahnya masalah uang. Papa itu hanya ingin, Kirno ini berterus terang kepada Papa. Kalau dia tidak punya uang. Kenapa kamu kelihatannya susah sekali untuk berterusaha? Kepada sutipun kamu tidak berterusaha. Sehingga dia merasa kamu tidak sungguh-sungguh. Dia gengsi, Pak Nekomong. Sumpah, enggak gengsi, Pak. Ini cuma malu, Pak. Ya, karena lo malu jadinya lo gengsi. Karena lo gengsi jadinya lo malu-malu ini sekarang. Sampai malah bikin yang tambah malu kalau begini. Oh, jadi itu tau masalahnya. Kenapa tuh mas kena enggak mau berterusaha saja sama sutipun? Padahal kalau mas kena berterusaha pasti sutipun bakalan terima. Bakalan ngerti. Meskipun, meskipun. Sampai adikku orang itu mas. Tapi kok ya so gengsi. Ya, sutipun. Seperti yang saya barusan bilang, Suti itu sudah merupakan bagian dari keluarga saya. Jadi, saya bertanggung jawab menyangkut masa depan sutipun. Dan tentu, saya tidak akan tinggal dia. Kamu tidak lebih mungkin. Saya akan beban. Yang penting, kamu serius. Ya, Pak. Yang serius. Yang gak main-main. Temenan. Ya. Ya sudah. Dari wajah kamu yang polos itu saja. Saya sudah tahu tipe macam apa kamu itu. Kalau menurut saya sih, Pak Debong. Wajahnya Kirno bukan wajah polos, Pak Debong. Tapi wajah permohonan. Terima kasih.